Intro Ini tato suku K.T. Mu ada di Maumere Tato ini sebenarnya dari bapak suku terbesar namanya Tararubi Dikisahkan bahwa sang Tararubi, bapak kakek moyang kami itu adalah seorang yang berperang dan dia bisa menelan tali dari perahu jadi itu tantangannya dan di tato ini mau menggambarkan bahwa kehidupan suku kami itu selalu identik dengan Inan yang tanah bawah sama leroh bulan retah, ibu bumi dan bapak langit lebih ke lerohnya, ke mataharinya Intro Kenapa kita diberi kebebasan dan diberi hak untuk memakai tato ini? karena itu menurut ajaran suku K.T. Mu, Tararubi sendiri bahwa seorang perempuan pun berhak membawa matahari untuk siapapun jadi berhak mengambil spiritual punya kewajipan dan hak yang sama dengan laki-laki di suku kami ini motif namanya leroh jadi kenapa leroh? karena kita punya spiritual di suku kita selalu mengajak namanya Inan yang tanah bawah, meleroh bulan retah atau ibu bumi dan bapak langit untuk selalu berada bersama kita jadi meminta izin, merestui dan lain-lain jadi tato ini kita ambil dengan dua mata sebagai manusia dan mulut, mata melihat, bicara, dan sinarnya itu artinya apa namanya? Pak, kalau di bahasa Indonesia kan itu jangan berhenti bersinar apapun keadaannya ya di bahasa Indonesia jadi ada bahasa adatnya yang dalam sekali lupa rudu, lupa moro walaupun, jadi jangan marah, jangan menjadi putus asah kalau keadaan itu buruk jadi terus bersinar berarti ada motif tokek atau tekek di bahasa momerenya di suku kami itu tekek itu lambang nenek moyang jadi setiap kali kenapa kita persembahkan ke sana ke batu yang namanya batu maang itu ketika tekek berbunyi dan misalnya saya kemarin ini yang real saja saya mau pulang ke Momere jauh satu minggu sebelumnya tekek itu bunyi terus jadi mama saya akhirnya bicara bicara bahwa ya sebentar lagi anak-anak akan datang nah ketika kita datang itu nanti ada persembahan anak datang nanti kita di itu dengan daun tadi daun fuller tadi yang kita makan tadi itu masuk ke dalam malamnya atau sorenya kita ke kuburan nenek moyang dulu belum ada itu kita ke batuh persembahannya terus malamnya ada pemotongan namanya kayak ayam kadang-kadang telur saja untuk offering ke batu maang itu nah dari situ sudah selesai bunyinya selesai bunyinya selain merong selain tekek ada ada juga ular ada juga ular ular juga ada juga ini bukar kelelawar kelelawar ya kuda juga ada ya kuda ada kuda ada kenapa kuda itu ada karena meminang seorang perempuan mau mere itu bawa kuda 20 kuda 50 kuda tergantung pihak perempuannya minta berapa jadi itu masih mahal mahal sekali masih ada yang masih punya yang ibu-ibu yang sudah tua sudah tua jarang kita lihat jarang kita lihat dan saya senang sekali karena di bapak itu juga di keluarga kami di suku kami diberi kebebasan jadi dulu-dulu kan yang perempuan tidak boleh jadi kita agama juga saya kebetulan jadi buddhist jadi kakak saya muslim jadi kita dibesarkan secara katolik kemudian milih tapi berarti amapunya masih amapunya masih sangat karena setiap kita setiap kita berbuat sesuatu selalu menyebut itu bahkan waktu masak pun harus itu dikatakan harus itu dikatakan ada ujaran-ujaran yang harus oh iya iya betul-betul dan bapak saya sendiri punya kisah hidup yang dibunuh, dibakar, di ini dibakar, digilas dipenggelamkan ke laut tidak meninggal saksi hidupnya masih ada bapak dulu di jaman PKI itu bapak saya di partai yang namanya partai katolik tapi dicurigai bahwa dia komunis nah diambil sama polisi jadi dihukum jadi rumah saya kayak disini harus lari ke ke labuan bajau seperti itu bapak meninggal waktu saya umur 20 tahun jadi 10-12 tahun yang lalu jadi kita masih lihat bekas guratan pisau ininya dipotong masih disiksa selama 2 minggu jadi dicurigai harus mengakui bahwa dia komunis ini dicabut semua dicabut semua dibakar dimasak di dalam itu di dalam drum dan ternyata di kemudian sesudah bapak meninggal kita menemukan bahwa oh ternyata itu koneksi dengan alam jadi yang namanya supranatural itu real jadi ketika kita terbuka untuk koneksi dengan alam alam memberi kekuatan ya jadi bapak waktu meninggalnya juga peaceful sekali minum air udah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati